Bahwa orang yang memiliki sesuatu, tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna gambarnya terang kalau mata pun buta? Demikian juga iman. Apa arti iman itu kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya iman? Orang yang merasakan manisnya iman, manis rasanya ketika dia sujud. Manis rasanya ketika dia berlapar dan berhaus, melaksanakan ibadah puasa. Manis rasanya ketika dia harus menginfakkan sebagian dari harta yang dimilikinya. Manis ketika dia melaksanakan wukuf di padang arafah, berhaji untuk Allah. Manis melaksanakan apapun yang menjadi tuntutan dari nilai imannya itu. Untuk bisa merasakan nikmatnya, manisnya, indahnya iman, Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita, Salasun, Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa yang mempunyai tiga hal ini, tiga perkara ini, dia akan bisa merasakan manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya iman. Apa yang tiga itu? Pertama, Ayyakunallahuwarasuluh ahabba ilaihimimma siwahuma. Seseorang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, di atas segalanya. Kita diberikan hati, dalam hati bertumpu sejuta rasa, apa yang paling dominan di hati, itulah yang jadi kecenderungan kita. Bahwa kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta tanah air, itu pun bagian dari iman. Kita cinta pangkat dan jabatan, wajar. Kita cinta anak dan istri, iya. Dan agama pun tidak melarang, persilahkan. Cintailah apa yang perlu kau cintai. Mencintai tanah air, mencintai bangsa dan negara, mencintai harta benda, mencintai anak istri, mencintai teman, pangkat, jabatan, persilahkan. Tapi kan cinta kepada alam, dan seluruh isinya dibatasi oleh kesadaran. Pada suatu saat kita akan berpisah. Cinta kita kepada harta, entah si harta dulu hilang di gondol maling, entah kita dulu meninggalkan harta itu. Cinta kita kepada pangkat dan jabatan, ada waktunya. Cinta kita kepada anak istri sekalipun, ada saatnya. Inilah batas kesadaran itu, supaya dia jangan berurat dan berakar di hati. Kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan pisah selamanya. Kesana idealnya, kita memperbanyak rasa cinta ini. Ketika terjadi perang tabuk, baginda Rasul melakukan mobilisasi dana. Semua sahabat memberikan sumbangannya. Datanglah seorang sahabat, Sayyidina Abu Bakar Syeddiq, r.a. memberikan harta bendanya. Begitu banyak, sampai Rasul bertanya, Hal tarukta li ahli ka syai'an ya Abu Bakar. Begini banyak yang kau bawa ini Abu Bakar. Kau belanjakan di jalan Allah untuk kepentingan perang tabuk, mempertahankan akidah. Apa buat keluargamu sudah kau tinggalkan sesuatu? Untuk kehidupan mereka. Beliau senyum, na'am. Taruktu lahum Allah wa Rasulah. Benar. Sudah aku tinggalkan buat keluargaku. Apa yang ditinggalkan? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang aku tinggalkan kepada keluargaku. Adapun harta, semuanya aku belanjakan di jalan Allah. Untuk kepentingan mempertahankan keyakinan. Ini adalah sebuah contoh orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Harta itu, pangkat dan jabatan itu, semua kekayaan materi yang kita miliki itu, kalau sudah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, semua mengalir. Semua mengalir. Dari sana dia datang, dan ke sana juga dia akan kembali. Inilah keyakinan terhadap innalillahi wa inna ilahi raji'u. Dari Allah segalanya datang, ke jalan Allah juga, kepada Allah juga, semuanya akan kembali. Jadi kalau cinta ini sepenuhnya sudah kita gantungkan kepada alam dan isinya, cinta benar kita kepada pangkat dan jabatan, sehingga sulit melepaskannya, akhirnya terkena penyakit megalomania. Sindrom. Power. Power sindrom. Sulit balik jadi orang biasa, sudah kadung jadi pejabat tinggi. Sulit melepas pangkat dan jabatan, dengar bahwa ada mutasi, gerasak, gerusuk, cari mbah ini, cari mbah itu. Bawa ayam putih, bawa kambing hitam, macam-macam dilakukan. Sebagai cermin, bahwa jabatan itu berakar di hati, sulit untuk melepaskannya. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kalau satu saat dia harus melepas yang dia sayangi, dahulu pun ketika terlahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang saya harus melepasnya, inna lillah wa inna ilaihi raj'un. Dahulu pun ketika terlahir ke alam ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya sandang. Kalau sekarang saya harus melepaskannya, inna lillah wa inna ilaihi raj'un. Oh, itu cuma sekadar titipan dari Allah saja. Disinilah lapang dadanya seorang mu'min, ketika dia menempatkan cinta Allah dan Rasulnya, di atas segalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk merasakan manisnya imani. Wa ayyuhibba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada sesama hamba, cintanya karena Allah. Bukan karena kepentingan. Kalau sudah cinta karena kepentingan, sebatas kepentingan terakomodir, kita loyal, kita taat, kita setia, kita cinta. Begitu kita merasa kepentingan kita diabaikan, kita jadi musuh nomor satu. Pantas saja kalau dalam panggung politik ada pameo, tidak ada teman abadi. Yang ada tujuan abadi, kepentingan abadi. Hari ini teman, besok lawan. Hari ini disanjung, besok digusur. Agama mengajarkan, cintai sesama hamba karena Allah. Bukan karena kepentingan, bukan karena mencari kehormatan diri, tapi karena Allah saja. Kau di jalan Allah, kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, sampai sini saja kita. Bersudaranya itu karena Allah. Islam, membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dan ikatan akidah, jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Tidak ada persaudaraan yang lebih kokoh, selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Saya sih tahu, mabuk itu haram, cuma saya ngormatin teman. Ngormatin teman, ikut minum. Saya sih tahu judi itu haram, cuma diajak, saya nggak enak sama teman. Ngormati teman, mengorbankan keyakinan. Untuk hal-hal yang seperti itu, nggak ada toleransi yang prodis rumuskan. Bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Ini yang mahal zaman sekarang. Sekadangkan bersaudara karena kepentingan. Karena ada maunya. Berteman karena ada kepentingan. Bila kepentingan tercapai, teman jadi lawan pun nggak masalah. Lawan jadi teman sekalipun, it's okay. Asal kepentingan tercapai. Nah, nuansa Ramadan mempertemukan kita dalam ikatan jalinan karena Allah semata-mata. Bertemu ya karena Allah. Berpisah pun juga karena Allah. Ikatan kekeluargaan kita sebagai bangsa, memang nyaris rapuh. Berbagai konflik di daerah belum kunjung selesai. Baik yang bernuansakan agama, etnis, dan macam-macam lagi. Di Papua sana, di Poso sana, bahkan di kota-kota besar, masih sering terjadi bentrokan antar kampung, antar tetangga, antar wilayah. Lalu keroyokan, ramai-ramai, menyatakan identitasnya pada proporsi yang salah sebenarnya. Bertemu karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Persaudaraan semacam itu melahirkan kenikmatan iman. Kenapa? Karena imanlah yang mengayomi itu semua. Yang ketiga terakhir, untuk bisa merasakan manisnya iman, وَأَيَّكْرَهَا أَيَّعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْكَوْزَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَيُكْزَفَ فِي النَّرِ Dia benci kekafiran, kebatilan, kezaliman, kemunkaran, ketidakadilan, maksiat. Setelah dia diselamatkan Allah dari hal-hal seperti itu. Sebagaimana dia tidak suka kepada neraka. Sebagaimana benci dia kepada neraka, begitulah dia membenci kebatilan, ketidakadilan, kezaliman. Tidak seorang pun di antara kita yang suka neraka, yang lagi masuk, mendekat saja kita tidak kepengen. Seperti itulah harusnya sikap kita menghadapi kemunkaran, kebatilan, kezaliman, ketidakadilan, bukankah Rasul mengisyaratkan kalau kamu melihat kemunkaran, ubah itu dengan tangan, kalau tidak mampu, dengan lidah, kalau tidak sanggup, dalam hati. Setidaknya jangan join dengan kebatilan dan kemunkaran. Mengubah sebuah kemunkaran dengan tangan, itu simbol dari power. Siapa yang punya power? Penguasa. Tugas penguasa itu yang punya pasukan, punya senjata, punya dana, punya sistem, punya strategi untuk memberantas kemunkaran. ada yang memberantas kemunkaran dengan lidah, dengan bicara, para ulama, para mubalik, para kiai, para wakil-wakil rakyat di DPR sana, mencegah yang munkar dengan lidah, bicara, sampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Ada yang dalam hati saja, ini biasanya rakyat banyak, bicara tidak didengar, kadang juga takut akibatnya, dalam hati saja. Setidaknya tidak join dengan yang namanya kemunkaran. Karena, ketika yang ma'ruf berjalan, yang munkar juga berjalan, sama-sama berjalannya, lalu hukuman datang kepada yang munkar ini, yang ma'ruf pun akan terkena juga dampak dan akibatnya. Inilah makna pernyataan Quran, وَتَقُوا فِتْنَةً لَتُسِيبَنَ لَذِينَ ظُلَمُ مِنْكُمْ خَصَّ Takutlah musibah, bencana, yang kalau datang, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, yang baik pun akan terkena juga dampaknya. Terima kasih.